Selanjutnya, sebuah yayasan di kawasan Tangerang Selatan, Banten memproduksi Al-Quran Braille bagi para penyandang Tuna Netra. Pencetakan Al-Quran ini dilakukan secara komputerisasi dengan alat khusus. Beginilah proses pencetakan Al-Quran Braille oleh yayasan Rodatul Makfufin di kawasan Buaran Serpong, Tangerang Selatan. Lembaran Al-Quran bagi para penyandang Tuna Netra ini dibuat menggunakan mesin khusus dengan sistem yang terkomputerisasi. Sebelum dicetak, Al-Quran terlebih dahulu disiapkan menggunakan file yang disusun dalam komputer. Usai dicetak, lembaran-lembaran Al-Quran dipotong rapi untuk kemudian dijilid. Produksi Al-Quran Braille merupakan salah satu program yayasan Rodatul Makfufin yang telah dilakukan sejak tahun 2000 silam. Di tahun 1996 terbentuklah tim penyusun file master Al-Quran Braille secara sistem komputerisasi di yayasan Rodatul Makfufin seperti itu. Dan Alhamdulillah penyusunan tersebut selesai di tahun 1999 dan grand launching Al-Quran Braille pertama kali cetakan asli dari kami itu tahun 2000. Setiap harinya tim yayasan mampu memproduksi 5 paket Al-Quran dengan terjemahan dan 10 paket Al-Quran tanpa terjemahan. Al-Quran-Al-Quran ini juga dijual kepada yayasan lainnya yang membutuhkan dengan kisaran harga 1,2 juta rupiah hingga 2,2 juta rupiah. Gilang Pandu Tanaya melaporkan dari Tangerang Selatan, Bantan. Ya subhanallah sekali Ustari ada sebuah inovasi yang membuat teman-teman yang tulang netra dan kurang beruntung begitu bisa membuat mereka bisa membaca Al-Quran, bisa menambah pahala mereka begitu Ustari. Bagaimana Ustari melihat hal ini? Alhamdulillah Maksasran, kita layak memberikan apresiasi. InsyaAllah siapapun ingin membaca Al-Quran, ingin mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Namun karena keterbatasan, saudara-saudara kita yang tunanetra tentu tidak mungkin membaca seperti kita membaca di mushab biasa. Maka inisiasi dari yayasan ini dan beberapa yayasan yang lain untuk menyiapkan sarana yaitu Al-Quran Braille. Sehingga mereka yang tadi ya tunanetra, mereka yang tidak mungkin membaca di lembaran mushab yang biasa terbantu untuk bisa dan ingin mendalami Al-Quran. Ini luar biasa, sehingga mudah-mudahan yang menyiapkan sarana-prasarana ini, yang membantunya sampai disebutkan di dalam hadis Rasul, akan menjadi pahala jariyah. Siapa yang menyiapkan mushab, dahulu mushab tentu berbeda dengan mushab sekarang. Tapi maknanya semua sarana-prasarana memudahkan orang membaca Al-Quran, memudahkan orang mendapatkan kemuliaan Al-Quran, maka mereka yang menyiapkan sarana-prasarana tersebut akan mendapatkan lipatan pahala dari Allah. Mungkin kalau tidak ada mushab Braille ini sulit bagi saudara-saudara kita untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak pula warga tergerak, kita semuanya membantu agar kemuliaan Al-Quran juga dirasakan oleh semua saudara-saudara kita. Baik yang kemudian mampu, yang belum mampu dan seterusnya insyaallah. Insyaallah, amin.